Terima kasih telah menonton! Kamu, kamu cantik banget loh hari ini. Eh, gila kamu ya Pras. Kita tuh udah putus dari 3 bulan lalu. Udah gausah telefon-tefan aku lagi. Udah lengguk ya. Ah! Halo, ketemu lagi di Solution. Yang barusan kalian lihat itu adalah visualisasi kasus si Laras. Temen kita yang curhat bahwa dia selalu diteror sama mantannya. Makanya kalo putus itu yang baik-baik. Jangan sampe bikin mantan lo sakit hati terus jadi teroris baru. Nah, itu tadi kan baru diteror lewat telepon. Bisa aja terornya lebih parah lagi. Seperti di video berikut ini. Sampai yang menekan lo sakit hati selalu panas. Terima kasih. Mas. Gumpapan mandi gini. Ada temen kamu tuh yang bisa. Iya iya iya. Gak apa ma? Tuh, di kamer mandi orangnya. Nah, kalau terornya terus-terulang, maka teror itu akan selalu terngiang-ngiang di kepala si kurban Mukanya juga akan selalu terbayang Cara pertama yang harus lo tempuh kalau lo diteror oleh mantan, putuskan hubungan komunikasi Eh, beres, 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 beres Diampun akhirnya gue kena jujur sama lo Lah, emang gue kemanyanya, Sa? Gue kan ngampus terus Gini ya, Ras, gue telponin handphone lo aja sehari yang gak ada nyambungnya Coba liat WhatsApp lo, ya ampun last thing-nya aja gue 2 bulan lalu Gue kan gak punya nomor tata rumah lo Sa, berarti gue berhasil, Sa, gue tuh sekarang emang udah gak pake HP Apa lo mau gue kasih alamat rumah gue aja? Iya, lo ya buat apaan coba? Lo kalau mau janjian, lo kirim surat aja ke rumah gue Paling sehari nyampe ntar gue kontak balik deh Aduh, Ras, Ras, kan tau gak orang pinter di luar sana udah susah nyertain handphone, lo malah balik pake surat lagi Kalian aja lo pake pager biar makin susah Yaudah, jadi mau gak alamat rumah gue Gak, gak usah Sebel gue Iya, gak usah Kalau jalur komunikasi sudah diputus Tapi si mantan tetap bisa neror dengan cara ngedatengin lo Maka jalan keluarnya adalah Lo gantiin posisi dia Terror balik Halo, siapa nih? Nyari siapa, Pras? Kebetulan, Deo Kamu tau aja sih aku menelepon kamu Kamu tau gak aku di mana? Tau dong Hah? Tau Iya Tuh, Tan, liat kan kelakonnya Pras Tolong, Tan Ini anak grandel banget sih Iya, iya Nggak dengerin antrenya ngomong, malah-malahin keluarga aja kamu. Dengerin kalau orang tanya ngomong. Nah, terbuktikan sesangar-sangarnya cowok, segalak-galaknya cowok, sekekarnya cowok, mereka pasti takut sama nyokapnya. Buat lolo yang ngalamin masalah di teror sama mantan, udah dapet Solusitnya kan? Buat yang ngalamin masalah lain, masih gue tunggu curhatan kalian di solusit at nyinyu.com. Sampai jumpa di masalah-masalah berikutnya. Terima kasih telah menonton!